Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi hari ini, selasa 12 Januari, meninjau proses identifikasi jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ-182 di Rumah Sakit Polri, Jakarta. Dalam tinjauannya, Menhub mengapresiasi para petugas di RS Polri yang bekerja dengan cepat dan profesional. Menhub berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama proses identifikasi para korban dapat segera selesai. Menhub mengungkapkan hingga saat ini RS Polri telah menerima 59 sampel DNA yang menyisakan 3 sampel DNA lagi untuk melengkapi jumlah total 62 orang yang ada di dalam pesawat Sriwijaya SJ-182. Menhub mengungkapkan 3 sisa sampel akan diserahkan oleh pihak keluarga korban pada hari ini. Menhub mengapresiasi RS Polri yang tidak hanya melaksanakan proses identifikasi secara profesional, tapi juga memberikan layanan berupa pemberian dukungan terhadap keluarga korban, fasilitas menunggu, menyediakan makanan, hingga menyediakan rapi antigen bagi keluarga korban yang akan diambil sampel DNA-nya. Lebih lanjut, Menhub meminta kepada Sriwijaya Air untuk terus mendukung sepenuhnya proses selanjut yang dilakukan RS Polri. Kemudian Menhub juga meminta jasa raharja agar mempercepat pengenuhan hak keluarga korban.